Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama aku Yasinta di youtube channel aku Yasinta-sinta nah teman-teman di video kali ini aku mau nge-review serum yang beberapa bulan lalu launching kayak gitu, nah ini merupakan serum lokal dan katanya sih bagus gitu ya harganya tuh juga bener-bener terjangkau kayak gitu, pokoknya sesuai dengan inginan kalian yang ingin cantik tapi dengan budget yang minim kayak gitu, nah aku tuh penasaran untuk nyobain produknya nah sebetulnya aku udah lumayan lama sih ya beli produk ini tuh udah 2 bulan kebelakang kayak gitu cuman baru sempet aku review teman-teman, baru sempet dibikin gitu ya videonya nah produknya tuh apa? yaitu serum dari implora nah aku tuh bener-bener penasaran sih sama produk ini karena banyak banget influencer kayak gitu yang review produk ini gitu nah ada yang bilangnya bagus terus juga ada yang bilangnya kurang kayak gitu nah aku ingin nyoba langsung dan juga bener-bener ngerasain seberapa bagus sih atau bener-bener ngefek gak sih di kulit aku kayak gitu nah sebelum aku ngebahas lebih lanjut sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe youtube channel aku Yasinta Sinta dan juga jangan lupa untuk follow instagram aku Yasinta Official oke teman-teman langsung kita mulai aja ya videonya nah teman-teman seperti yang udah aku bilang di awal video tadi buat di video kali ini tuh aku mau nge-review produk serum dari implora nah produk ini tuh udah beberapa bulan kebelakang sih ya launchingnya aku juga udah beberapa bulan kebelakang juga sih ada 2 atau 3 bulan kebelakang kayak gitu aku beli produk ini karena aku bener-bener penasaran produk ini tuh bagus atau enggak gitu karena banyak juga influencer yang nge-review produk ini gitu teman-teman jadi makanya aku coba putusin untuk beli produk ini nah sebetulnya aku kurang tau juga ya produknya tuh terdiri dari apa aja gitu ya yang si serum ini tapi setau aku si implora ini ngeluarin serumnya itu lumayan banyak gitu untuk yang day serumnya kemudian juga ada yang night serumnya nah ada yang untuk all skin types terus juga ada yang buat kulit berjerawat kayak gitu loh teman-teman tapi disini aku pakai yang varian all skin types ini teman-teman jadi aku pilih yang luminous brightening serum ini yang day-nya terus yang night-nya ini aku pakai yang midnight serum ini juga peruntukannya untuk all skin types nah teman-teman ini kemasannya kayak serum pada umumnya untuk kemasannya ini adalah sebesar 20 ml nah untuk bagian depannya kayak gini ya teman-teman jadi kayak si kemasannya ini dari botol botol kaca dan dilengkapi sama pipetnya kayak gitu jadi kalau misalnya kita mau ngambil kita tinggal gini aja tarik kayak gini ya teman-teman nah terus juga di bagian belakangnya disini tuh ada kayak petunjuk penggunaannya terus juga disini ada kayak di produksinya terus juga ini tuh udah terdaftar di badan pom kayak gitu teman-teman disini juga ada nomor badan pomnya terus disini udah sih ya teman-teman ini juga sama yang day serumnya juga sama ada petunjuk penggunaannya deskripsinya sih kurang lebih sama kayak ini nah untuk kemasannya disini kebetulan aku ada boxnya gitu loh teman-teman nih boxnya kayak gini lucu banget dan ini tuh udah sebelumnya tuh disegel kayak gini ya jadi aman jadi ini tuh ori terus juga disini ada ingredientsnya ingredientsnya lumayan banyak ya teman-teman nah disini akan aku jelasin juga ke kalian kandungannya nah untuk kandungan yang day serumnya ini adalah yang pertama itu terdiri dari niacinemide 10% kemudian juga ada kaviarnya juga kemudian juga ada kolagen terus juga ada black pearl black pearl terus juga ada vitamin C jadi fungsinya tuh adalah untuk mencerahkan kulit kayak gitu ya teman-teman nah selanjutnya itu ada midnight serum ini yang all skin types juga jadi kandungannya tuh yang pertama ada galactomyces kemudian juga ada pea protein kemudian juga ada hamamelis virginiana kemudian juga koreandrum satifum nah itu dia teman-teman nah disini langsung akan aku kasih tau ke kalian gimana teksturnya ya yang pertama aku akan coba ini yang day serumnya ini akan aku coba buka ini udah aku coba juga sih ya teman-teman waktu itu aku coba selama seminggu nah untuk warna dari si serumnya ini dia warnanya bening gitu loh teman-teman jadi kayak air untuk aromanya ini dia kayak ada aroma segar-segarnya gitu tapi dia nggak mengganggu jadi no fragrance kayak gitu tapi ada segernya dikit nah ini langsung akan aku tuangin aja ke tangan aku untuk tau gimana konsistensi dari serum ini ya teman-teman nah serumnya ini dia sedikit kental tapi nggak kental banget agak cair gitu loh teman-teman nah ketika diaplikasiin ke kulit ini dia langsung meresap cepet banget ngeresapnya nah ini bener cepet meresap gitu ya teman-teman yang si day serumnya selanjutnya aku akan coba yang midnight serumnya teman-teman nah untuk warnanya ini agak sedikit keruh jadi cenderung kuning kayak gitu dan aromanya ini kayak aroma vitamin C gitu loh teman-teman jadi kayak ada aroma jeruk-jeruknya gitu kayak aroma citron gitu ya nah ini akan aku tuangin ke tangan aku konsistensinya tuh kayak gimana disini aja deh nah kalau ini si konsistensi dari si serumnya ini dia agak sedikit cair gitu teman-teman tapi dia mudah banget untuk meresap jadi dua-duanya ini cepet banget meresap nah so teman-teman disini akan aku coba review secara jujur nah aku tuh udah pernah nyobain dua serum ini yang pertama aku bener-bener excited sama implora karena dengan kemasan sebesar 20ml dia itu menawarkan serum dengan harga yang bener-bener terjangkau dan itu cocok banget untuk kalian yang ingin cantik yang ingin skincare-an gitu ya ingin mendapatkan kulit yang bagus cerah kayak gitu terawat dengan budget yang minim nah kalian bisa cobain produk dari implora tapi ketika aku coba produk ini ini tuh harganya cuman 25.000 ya kalau gak salah eh enggak cuman 30.000 30.000an aja untuk masing-masing item ini cuman yang midnight serum ini kalau gak salah 35.000 selisih 5.000 gitu ya kalau gak salah nah secara jujur aku udah pernah nyobain dua produk ini yang pertama yang implora ini ya yang luminous brightening serum ini aku kurang suka sama produknya kenapa meskipun disini peruntukannya untuk skin types untuk semua jenis kulit for all skin types maksudnya tapi aku kurang suka sama serum ini karena ketika diaplikasiin ke kulit aku dia emang benar-benar meresap tapi kayak bikin kulit aku itu kayak kusem kayak gitu loh teman-teman dan juga aku tuh gak sukanya sama ini tuh karena bikin kulit aku jerawat nah disini tuh aku ada jerawat karena aku pakai produk ini dan lumayan susah juga untuk nyilangin atau nge-passin si jerawatnya waktu itu aku cobain produk ini awalnya timbul satu jerawat terus ada lagi jerawat ada lagi jerawat nah waktu itu aku cobain produk ini tuh selama seminggu tapi ketika jerawat aku makin banyak aku coba stop produk ini dan aku coba pakai produk lain dan hasilnya jerawat di sekitar sini aku tuh ngilang gitu ya teman-teman nah jadi timbulnya jerawat ini tuh kalau aku udah pakai serum ini kalau misalnya aku gak pakai serum ini si jerawatnya tuh gak ada teman-teman nah terus juga aku pakai yang midnight serumnya nah yang midnight serumnya kalau secara jujur aku benar-benar suka sama midnight serumnya karena ketika diaplikasiin ke wajah itu benar-benar enak banget aku suka sama wanginya karena wanginya benar-benar kayak citron apa sih gitu ya pokoknya jadi kayak vitamin C kayak gitu karena itu emang benar-benar vitamin C karena ada galactomyces nah galactomyces ini merupakan salah satu komposisi yang bisa membantu memaksimalkan dalam mencerahkan wajah kalau galactomyces ini tuh bisa mengurangi sebum berlebih gitu teman-teman bisa mengurangi serum sebum yang berlebih terus juga bisa meminimalisir terjadinya peradangan pada kulit wajah kayak gitu aku tuh suka banget sama ini karena ketika aku pakai serum ini ketika aku mau tidur besok paginya tuh muka aku tuh kelihatan jauh lebih cerah kayak gitu teman-teman jadi kayak kulit kita tuh kayak sehat aja benar-benar kayak plafi kayak gitu kalau pakai serum yang midnight ini dan ini tuh sekarang jarang banget sih aku pakai paling beberapa kali aja kalau misalnya aku lagi pengen pakai ini nah aku tuh suka sebetulnya sama produk dari implora ini karena harganya terjangkau gitu ya teman-teman terus juga bagus ini tuh udah terdaftar di badan pom kemudian juga halal terus juga sebetulnya kandungannya juga bagus gitu ya banyak cuman aku tuh kurang suka aja sama yang ini karena benar-benar ngebuat kulit aku tuh jadi banyak jerawat di daerah sini di sekitar dagu ini jadi susah banget untuk ngilanginnya aku udah coba pakai produk ini pakai produk itu gitu jadi si produknya tuh si jerawatnya tuh tetep aja masih ada disini gitu teman-teman nah itu dia sih honest review dari aku menurut aku produk dari implora ini benar-benar affordable ya karena harganya terjangkau terus juga kandungannya juga ini sih banyak gitu dan itu benar-benar bagus sih ya teman-teman tapi aku gak tau juga sih gimana kesan-kesan kalian kalau pakai produk dari implora ini karena basically tiap orang itu jenis kulitnya ini kan beda-beda terus juga daya adaptasi atau adaptasi terhadap suatu produknya juga beda nanti reaksinya kayak gimana itu beda-beda gitu ya tapi kalau dari aku sih aku gak cocok sama serum day yang luminous brightening serum ini aku kurang aku kurang ini ya kurang cocok gitu karena timbulnya jerawat dan juga bukan yang mencerahkan tapi bikin kulit aku kusam tapi aku suka sama yang midnight serum dari implora ini nah itu dia teman-teman review dari aku mengenai serum dari implora semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang mau request aku untuk membahas apa di video selanjutnya silahkan komen di kolom komentar dan juga jangan lupa untuk follow instagram aku Yasinta Official dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bila video ini bermanfaat jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya atau bagikan ke teman-temanmu kalian bisa lihat video menarik aku lainnya dengan cara klik video di salah satu sisi layar semoga bermanfaat nantikan aku di video selanjutnya ya terima kasih